Adaptasi live action, tokoh jahat ikonik dari 101 Dalmatians, berlatar di London tahun 70-an, diberanggap oleh Emma Stone, Cruella. Selamat datang di Aska Review Movie, bareng saya Aska Goldie. Sebelum menjadi seorang vilain, Cruella de Vil memiliki nama asli Estella. Cruella merupakan seorang gadis yang kreatif, genius, tapi honor sejak masa kecilnya. Selain itu, Estella memiliki harapan untuk menjadi seorang fashion designer terkenal di London. Untuk mewujudkan mimpinya, Estella akhirnya bekerja untuk designer legendaris di dunia fashion, yaitu Baroness Von Hellman, yang diperankan oleh Emma Thompson. Hingga akhirnya duel-duo Emma yang tidak bisa terelakkan untuk film Cruella ini. Secara garis besar, Cruella ini menceritakan tentang seorang gadis yang memiliki ambisian sangat besar, sehingga menjadi wanita badass, genius, brilliant, dan sedikit gila. Dengan bumbu dark comedy yang berisikan tentang keserakahan, high-end lifestyle, dan five steps of griefs yang dimodifikasi dengan penambahan revenge story di dalamnya. Sang sutradara Craig Villespie mengemban tugas berat untuk membawakan story Cruella menjadi konten dewasa dan meninggalkan dongeng anak-anak klasiknya. Berenergikan seperti Joker dan Maleficent, yaitu anti-hero. Hits, ralat dulu, Joker bukan anti-hero, tapi Joker adalah villain. Yang memiliki sudut pandang uniknya tentang kejamnya dunia. Gimana mereka bisa memperjuangkan kebenarannya mereka meskipun caranya tidak baik atau tidak terlalu heroik. Hasilnya, Cruella mampu lepas dari jangkau anak-anak kanak dan 101 ekor anjing tol... Total. Dan 101 ekor anjing tol... Ya, total ya, bukan tolol. Dengan cara yang elegan, stylish, mencengangkan, meski sedikit berantakan. Plot introduction di awal sebagai planting origin story Cruella, tapi society tidak pernah berpihak padanya sejak kecil pula. Yang menarik dari Cruella ini adalah alter ego storytelling. Ada dua sisi kepribadian, yaitu Estella dan Cruella. Dibalut dengan genre komedi dan sedikit haze movie. Dengan visual kostum desain yang sangat menarik, sepertinya ini akan menjadi calon nominasi Oscar tahun 2022. Mungkin saja... Karakter development Cruella yang di-create seolah kita harus memihak pada karakter anti-hero dan itu masih menjadi tren panas di Hollywood. Pada saat diumumkannya akan dibuat film Cruella, di mana saat itu lagi hype-hypenya tentang Joker. Itu kayak semacam skeptis ya. Ternyata pembentukan karakter Cruella ini memiliki POV yang fresh dan sebuah gerakan yang baru dan unik yang dilakukan oleh Disney. Menariknya lagi, Cruella ini no super power. Ya, kita bisa melihat sosok atau karakter Cruella ini ada di real life kita atau di sekitar kita lah. Masalahnya, dulu ketika nonton 101 Dimensions, sosok Cruella ini ya kayak penjahat biasa, penjahat kacangan kelas Homelon gitu loh. Yang cuman pencuri-pencuri anjing gak jelas. Ternyata bisa ditulis lebih deep, lebih kelam, dan lebih menarik dari sisi fashion juga. Daripada cerita manis ala-ala fairy tale, si Princess Cinderella, ya mending Cruella kayak gini nih. Jadi kita lebih kayak membumi, lebih kita memahami sifat manusia, karakter cruel, karakter yang jahat, pengis, jenius. Itu ya kayak Joker, kayak orang jahat itu orang baik yang tersakiti. Cruella pun seperti itu. Dan nanti begitu kalian tahu gimana plot twist ini bekerja, damage-nya gede banget. Kita tahu kalau ternyata ya sepait itu dunianya si Estella ini. The problem is, banyaknya subplot filler yang gak penting, durasi kepanjangan, tapi sayang banget passing-nya pun juga kendor. Musik scoring-nya nih, apa ya, kurang. Tubrukan gitu suaranya, terus musiknya juga gak enak. Gak nyaman aja deh, kayak mendingan soundtrack-nya diisi Sia gitu, kan cocok tuh. Hitam putihnya, rambutnya, ya kayak yaudahlah cocok aja lah. Misalkan Cruella dibuat yang kedua, yaudah. Mengisi soundtrack-nya kayaknya Sia lebih cocok gitu. Disney ternyata sanggup untuk mengolah konten 17+, yang oke banget. Jadi ke depannya misalkan Deadpool nanti akan dibuat oleh Disney. Ada harapan cerah, ternyata Disney tuh bisa membuat konten 17+, yang proper. Alias aku udah bosen untuk nonton Disney dengan konten PG-13-nya, yang terlalu childish, yang terlalu sangat-sangat dongeng sekali. Miskin kreativitas, recycle, kagak jelas. Untuk Cruella ini, sebenernya ada agenda atau misi untuk menyampaikan sesuatu, tapi smooth aja, tipis gitu. Overall Cruella ini worth watch, adaptasi cerita klasik Disney yang menarik banget. Cruella masih punya potensi untuk dieksplore lagi kisahnya, dan kita tunggu plot twist-plot twist selanjutnya. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Aska Goldi. Pamit.